Ada badai debu di seluruh planet di Mars? Sama seperti di bumi, angin terus bertiup di Mars mengikis geologinya. Angin menciptakan banyak debu yang akhirnya melebur menjadi awan besar. Awan debu itu menyerap sinar matahari dan memanas, membuat angin makin kencang. Tanpa hujan atau lautan, setiap beberapa tahun, awan tumbuh begitu besar, sehingga menutupi seluruh planet dan menciptakan badai debu raksasa. Pada tahun 2018, wahana penjelajah Curiosity melihat salah satu badai besar ini dari permukaan Mars. Sinar matahari di planet ini tercatat berkurang hingga 97 persen dan banyak bukit pasir besar terbentuk setelah badai ini berakhir. Mars adalah rumah bagi gunung berapi terbesar di tata surya, Olympus Mons. Tinggi gunung berapi raksasa ini 22,5 kilometer, kira-kira 2,5 kali ukuran gunung Everest. Gunung berapi itu terbentuk jutaan tahun lalu, saat Mars ditutupi gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya, memuntahkan lava cair ke seluruh permukaan planet. Olympus Mons adalah gunung berapi perisai, jadi alih-alih menyemburkan lava dan api ke udara, lava mengalir perlahan ke sisi gunung berapi. Ini membuatnya tampak rendah, jongkok dengan kemiringan rata-rata cuma 5 persen. Dengan usia yang baru beberapa juta tahun, Olympus Mons masih cukup muda, jadi para ilmuwan meyakini gunung itu berpotensi masih aktif. Jadi mungkin kelak bisa meletus. Ada tiga gunung berapi perisai besar lainnya di Mars yang bernama Tarsis Montes. Menurut standar bumi, gunung-gunung ini sangat besar, dengan diameter mulai dari 375 hingga 475 kilometer. Tapi tak setinggi Olympus Mons, meski puncak tertinggi di sana mencapai 14,5 kilometer. Meski tampak berdebu dan berkarat, Mars merupakan planet yang aktif secara geologis. Bahkan ada gempa Mars, lempeng tektonik di bawah permukaan planet ini, bergerak dari waktu ke waktu dan mengguncang tanah. Patahan terbesar yang diketahui di Mars disebut Valles Marineris. Ini adalah sistem ngarai sepanjang 4.000 kilometer yang membuat Grand Canyon di bumi terlihat seperti kurcaci. Pada Agustus 2021, robot pendarat InSight mendeteksi gempa Mars berkekuatan 4,2 SR yang dimulai dari ngarai besar sehingga memastikannya masih aktif. Ada bukti yang meyakinkan bahwa Mars pernah punya air cair di dalam dan di bawah permukaannya. Awalnya, wahana penjelajah Opportunity menemukan bongkahan batu tak jauh dari lokasi pendaratannya. Bentuk, posisi, dan kandungan mineralnya sangat menunjukkan bahwa mereka hanya mungkin terbentuk di lingkungan berair. Jadi mereka pasti terbentuk di genangan air zaman kuno kemungkinan miliaran tahun lalu. Kedua, ada alur di tanah Mars yang sangat menunjukkan aliran air yang mungkin pernah mengalir di sana. Nah, keberadaannya mungkin sudah lama sekali dan semua aliran itu telah lama mengering. Tapi saluran yang ditinggalkan membuktikan pernah ada sungai air cair di sana. Matahari terbit dan terbenam di Mars berwarna abu-abu kebiruan. Ada beberapa foto yang diambil sejak tahun 1970-an yang pertama dibuat oleh pendarat Viking 1 pada tahun 1976. Foto itu menunjukkan bebatuan merah berkarat di tanah Mars dan langit kuning pucat jauh lebih pucat daripada biasanya. Matahari jauh lebih jauh dari Mars dibanding dari bumi yang membuatnya terlihat sepertiga lebih kecil. Banyaknya partikel debu merah di atmosfer membuat langitnya tampak jingga, bahkan terkadang hampir merah. Namun saat fajar dan senja, situasinya berubah, cahaya biru menembus atmosfer sedikit lebih baik daripada spektrum lainnya secara langsung ke tempat matahari berada di langit. Ini sangat jelas terlihat saat matahari terbenam, saat cahayanya harus melawan lebih banyak partikel debu ketika datang dari atas cakrawala. Debunya cukup halus untuk membiarkan lebih banyak cahaya biru masuk, situasinya berlawanan dengan bumi, di mana cahaya biru hampir selalu terhalang oleh partikel di atmosfer, membuat matahari terbenam terlihat pink, jingga, dan merah. Saat fajar, di Mars hampir sama, tapi langitnya sering tampak lebih abu-abu alih-alih biru. Dan senja jauh lebih lama setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit di planet merah, karena ada banyak debu halus di atmosfer. Debu itu menyebarkan lebih banyak cahaya ke bagian langit malam, membuat senja berlangsung hingga 2 jam setelah matahari terbenam atau sebelum fajar yang sebenarnya. Senja yang begitu panjang terkadang juga terjadi di bumi saat gunung berapi yang kuat meletuskan abu dan debu ke atmosfer. Semua itu tersebar di langit dan bisa membuat senja bertahan lebih lama untuk beberapa waktu. Ini juga merupakan alasan matahari terbit dan terbenam yang warnanya sangat cerah. Penjelajah Curiosity menemukan sebuah situs yang oleh para ilmuwan disebut Yellow Knife Bay. Situs ini dulunya berisi danau kuno. Penjelajah itu menemukan mineral yang tertinggal dari air, menunjukkan bahwa air danau ini tak terlalu asam atau asin alias pH-nya seimbang. Karbon, nitrogen, dan elemen lain yang berpotensi mendukung kehidupan semuanya ditemukan di dalam kawah Danau Purba. Dan yang terpenting, Curiosity menemukan sumber energi potensial untuk kehidupan mikro. Jadi, mungkin saja ada kehidupan di Mars. Atmosfer Mars dulunya jauh lebih tebal yang justru menjadi alasan kenapa dahulu ada cairan dan air yang mengalir di permukaannya. Namun dalam beberapa miliar tahun terakhir, para ilmuwan meyakini matahari terus menghantam atmosfer planet merah perlahan tapi pasti menghilangkan lapisan luarnya. Angin surya ini pasti telah menghajar atmosfer Mars cukup keras sehingga molekul hidrogen yang lebih ringan dari lapisan atasnya tersebar dan ditarik keluar angkasa. Seiring waktu, ini bisa membuat atmosfer Mars makin tipis hingga tak cukup tebal untuk mendukung air mengalir. Dan kemungkinan besar saat itulah Mars mulai berubah menjadi planet merah dan tandus yang kita kenal saat ini. Di masa depan, Mars mungkin punya cincin seperti Saturnus. Para ilmuwan meyakini cincin di sekitar raksasa gas ini mungkin muncul setelah sebuah bulan atau bahkan beberapa bulan terlalu dekat dengan Saturnus dan terkoyak. Puing-puing batu dan es ini mengorbit di dekat planet itu. Mars juga punya dua bulan, Pobos dan Demos, dan yang pertama akan hancur. Mars menarik keduanya dari luar angkasa dengan gravitasinya sejak lama dan sejak itu mereka terkunci di orbit Mars. Tapi sementara Demos punya orbit konstan, Pobos makin dekat ke Mars di setiap putarannya. Untuk lebih jelasnya, bulan kita mengorbit penuh mengelilingi bumi setiap 27 hari, sementara planet kita berputar mengelilingi porosnya setiap 24 jam. Bulan memperlambat rotasi bumi dan perlahan menjauh dari kita untuk mengimbanginya. Pobos sebaliknya mengelilingi Mars dalam orbit penuh setiap 8 jam, sementara Mars butuh 25 jam untuk berputar mengelilingi porosnya. Pada dasarnya, Pobos melakukan tiga putaran penuh mengelilingi planetnya dalam satu hari. Pada kecepatan seperti itu, Mars berputar makin cepat dan mengimbanginya dengan makin dekat ke planetnya. Menurut perhitungan, Pobos punya 30 hingga 50 juta tahun lagi sebelum memasuki batas Rose, titik di mana gaya pasang surut antara sisi dekat dan jauh bulan sangat berbeda sehingga akhirnya hancur. Pobos akan hancur dan tersebar di orbit Mars dalam bentuk asteroid dan akan hancur menjadi potongan-potongan lebih kecil. Akhirnya, planet merah itu akan punya cincinya sendiri seperti Saturnus. Tapi bukan cuma sampai situ, gravitasi Mars akan menarik wing-wing luar angkasa ini ke dalam mengakibatkan badai batu dan logam yang berjatuhan di permukaannya. Meski Mars rata-rata berjarak 225 juta kilometer dari kita, pecahannya juga bisa ditemukan di bumi. Beberapa waktu lalu, Mars dibombardir asteroid itu sebabnya banyak kawah di permukaannya. Atmosfernya yang lemah masih memungkinkan objek antariksa masuk, tapi itu bukan kejadian yang sering terjadi saat ini. Namun, pada masa itu, beberapa asteroid begitu besar sehingga mengangkat awan puing tinggi ke atmosfer. Sebagian besar jatuh kembali ke permukaan Mars, tapi beberapa terlontar keluar angkasa. Dan yang lumayan besar serta kokoh memasuki atmosfer bumi dan jatuh ke tanah tanpa hancur. Para ilmuwan telah menemukan banyak batuan antariksa seperti itu, dan mereka yakin bahwa batuan tersebut datang jauh dari Mars karena komposisinya mirip dengan sampel yang diperiksa misi Mars. Oh iya, ada kemungkinan potongan bumi purba juga ditemukan di planet lain lho, termasuk Mars. Hei, kita ada di mana-mana ya? Mengingat bahwa jutaan tahun lalu bumi juga ditabrak asteroid yang kuat, beberapa puing dari tumbukan tersebut mungkin telah pergi ke luar angkasa dengan cara yang sama.